musik 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 awalnya sih tampaknya cukup gak enak juga sih awalnya karena mungkin diet yang kita usung ini masih sangat jarang buat cewek kita masih kecil juga kebanyakan kan diet yang kita usungnya dengan pergabuan bebas jadi timbul kekhawatiran di orang tua lingkungan juga waris kurang menerima musik 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 jadi musik kebanyakan 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 seorang guru yang bahkan sekolah itu disebut dengan agri-teacher dengan kebanyakan yang memperkenalkan kami kebanyakan musik karena awalnya juga kami bukan langsung musik tapi dari sehater dulu itu sebenarnya yang kasih nama itu apa sikapkan dari baca perut itu baca perut itu diambil dari bahasa indah yang artinya bawel atau berisik gitu mungkin saat itu karena kami dikenal sebagai remaja-remaja yang cukup kritis dalam mengganti hal-hal yang terjadi di sekitar kita maksudnya hal-hal yang negatif gender yang diusung oleh kami ini adalah hit metal funky hit metal funky itu adalah bergabungan dari hip-hop metal dan funky yaitu 3 gender musik yang mewakili jadi kami gitu jadi saya sendiri suka hip-hop gramat kita ois serta metal atau mungkin terus metal ya terus rasis kita di Jirah Mawati suka funky gitu jadi dibikinlah 1 gender musik dan 3 gender tersebut hit metal jadi kalau saya sih dari tapi yang pertama dari dari Abad dulu dari Abad dulu dari Abad dulu terus dikenalikan musik-musik keren itu kebetulan lebih pas terus kalau pribadi juga suka sih sama di teater kalau basisnya itu kalau saya sih dulu diketahkan sama Abad itu musik hip-hop itu awalnya dari dengerin BIPAK BIPAK DULU terus mulai ke Eminem mungkin ada kerennya juga kalau saya sih dulu dikenalin sama Abad itu ke sistem lockdown ya tetapi sekarang mah lebih suka ke love of God heeey ke Abad juga waktu di Pekatraya Jakarta itu kita alhamdulillah kita buat kolaborasi sama salah satu band apa ya sang Indonesia yang sangat berlendah Superbad Is That S.I.D. nah disana itu lihat wah penonton hahaha penonton itu yang bener-bener sampai berapa ribu orang disitu terus itu juga volume-nya stage-nya bener-bener stage monster yang berapa kali lipat gitu hahaha itu bener-bener pengalaman di Indonesia banget eee awalnya sih lantapnya aku tahu yang gak enak juga sih awalnya karena mungkin genre yang kita usul ini masih sangat jarang gitu buat cewek juga baik gitu kan masih kecil juga gitu kebanyakan kan pop gitu kan mungkin masih apa aneh gitu dan genre yang kita usulkan identiknya dengan ya yang apa pergaulan bebas yang kayak gitu-gitu gitu jadi mungkin timbul kekhawatiran di orang tua gitu lingkungan juga awalnya kurang apa ya menerima gitu tapi setelah tahu eee apa kita sekarang mulai dikenal terus ternyata kita juga menyembuhkan hal yang baru yang disebut dengan apa the other side of metalism gitu genre jargon kita atau sisi lain dari dunia metal mereka mulai apa kasih support gitu dan kita sedang menikmati jadi orang yang ngedadak diramahin gitu jadi orang-orang ramah banget gitu sama kita akhirnya Alhamdulillah selamat 3 tahun berdiri kita udah berbagai pergerakan salah satunya kita dulu suka ikut festival juga eee salah satunya jadi juara satu superprance itu event besar di kota Garut terus selain itu juga eee bisa apa ya masuk tv nasional dan dikenal gitu bener-bener dulu bener-bener masih serasa mimpi gitu dan bisa ditonton sama orang tua dan orang banyak prosesnya eee jadi ceritanya belum murah ketika saya jadi guru honorer jadi guru honorer di MTS Albaqiyat Yusulihat itu tempat mereka belajar dulu nah waktu itu saya tiba-tiba disuruh jadi guru konseling guru konseling berat sekali buat saya karena keterbatasan saya sulit sekali menasihati orang itu sesuatu yang sulit bagi saya nah waktu itu cara saya untuk mendekati anak saya akan menggunakan media musik saya berprinsip ketika anak bisa dimenangkan hatinya bakal eee segaranya jadi mudah nah saya berkenalan dengan tujuh orang perempuan eee tiga orang diantaranya termasuk luar biasa gitu eee secara sikap dan sifat mereka cukup rebel untuk ukuran usia sekolah jadi mereka waktu itu berani mengkritisi sistem sekolah lewat mading gitu eee menurut saya sayang sekali kalau hanya selesai disitu yaudah eee akhirnya kenali mereka suara musik lalu mereka tertarik dan woi belajar bersama-sama eee sampai akhirnya sampai sekarang ini dengan empat orang yang rontok tiga orang berdegong mungkin yang tiga orang itu adalah hasil dari the power of berdegong eee eee intinya mereka tuh berkegiatan harus tulus yang pertama itu mereka harus berani jujur apapun yang akan menyimpan mereka gitu jujur dan ketulusan itu itu harus jadi langkah awal dari mereka karena secara awal saya selalu bilang kepada mereka bahwa kalian tuh harus merdeka loh secara pemikiran kalian tuh harus adil sejak dari alam pikiran nah caranya adalah kalian harus tulus harus jujur buat tentang isu negatif tentang pro dan kontra itu hal gemrah gitu justru kalian akan besar dengan itu nah cara menangkalnya cukup diabaikan saja gitu anggap saja ketika ada orang yang menghujat kalian membuli kalian mereka sedang sakit dan kalian sehat biarkan mereka mengobati dirinya sendiri kalian yang sehat ya terus loh berkarya belajar dan pada akhirnya ketika eee mereka bisa memberikan pembuktian anak-anak itu bisa sedikit-sedikit demi sedikit memberikan pembuktian menurut saya itu mulai selesai eee pro kontra terus hujat pulih pada akhirnya mereka bisa bisa berdiri sendiri gitu bisa menunjukkan diri bahwa mereka baik-baik saja loh sampai hari ini eee ya diajak kalau kata abah kan metal itu kan hanya genre udah itu aja genre musiknya eee kalau saya sih kayak yang harusnya beri dibilang yang dibilang abah jadi metal itu hanya genre dan urusnya dimainu sama cewek aja gitu oke aja asal eee diambil positifnya uis 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 tapi kan hanya genre dan emang apa bedanya sih dimainu sama kita ya kita juga sama apalagi kalau bisa lebih baik ya iya sekarang kayaknya wujudin wujudin dreamlist terbesar kita dulu gitu jadi bikin album gitu jadi sekarang kita lagi nabung dan nabung secara materi dan lagu nabung secara materi dan lagu nabung secara materi dan lagu buat bikin album dan sekarang kan alhamdulillah fans kita atau balai ciprot gitu nama fans kita udah ada dari di eee berbagai penjuru gitu di Nusantara gitu terus di luar negeri juga ada udah mulai nanyain mana albumnya mana albumnya gitu nah eee kita nyicir bikin album yang bisa dipublish di dalam maupun di luar negeri jadi eee proses kreatifnya sih lumayan apa ya ribet juga gitu jadi ngebagi sekolah ngebagi waktu antar sekolah dan musik tapi untung sekarang lagi libur ya lagi libur jadi bisa bantu orang tua sama ini apa bikin beres-beresin lagu kita gitu terus eee di samping apa beresin lagu kita juga sempetin diskusi gitu diskusi jadi kayak apa soalnya kan masalah lirik gitu lirik lagu itu masih dibantu sama Abah masih dibantu sama Abah terus lagunya juga kayaknya masih kurang beberapa lagu lagi gitu jadi masih butuh apa ya kerja keras ekstra gitu kalau saya sih dari kalau pertama tuh bondan terus yang kedua itu dikenalin sama Abah siapa siapa itu basis gigi om Thomas oh Thomas soalnya dulu itu di di kasih tau sama Abah ada apa ya kata-kata dari Thomas yang dulu itu kan di ledek di ledek kalau misalnya kalau main bass itu harus kayak gini harus kayak gini harus ada aturan tapi kalau Abah Thomas juga juga gilangnya gini ya gak peduli misalnya mau mainnya seperti apa yang penting yang dihasilkan aku awalnya dari bondan juga dikenalin sama Abah dikenalin sama Abah dikenalin sama Abah gigi itu ke om Arman Maulana nge-pens sama pokalnya disitu aku mah cuma dewa aja dewa berdewa 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 pokoknya musik itu udah jadi apa ya kayak jadi kalau sehari gak pegang alat musik atau gak apa latihannya kayak dehidrasi jadi kayak orang jadi kebutuhan pokok gitu jadi kalau sehari gak gak pegang alat musik berasa ada yang kurang gitu nah jadi mungkin lebih menjadikan musik sebagai kebutuhan aja jadi buat kami itu sebagai bentuk cara pandang ya cara pandang gitu bentuk kritik kita juga gitu kita kan masih remaja gitu ya kecil-kecil jadi mungkin eh kasih apa ya eh pendapat kita tuh menyerokok pendapat kita tentang apa kejadian sekitar kita tuh lewat karya gitu lewat musik kita eh tetapi tetap memperhatikan apa ya eh seperti kan kan mental tuh diidentikan apa dirinya kasar gitu kasar kan nah kita coba meminimalisi itu tetapi tanpa mengurangi cita rasa dari musik makal itu sendiri eh 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 secara responsif alam juga di tema hari ini lah khususnya musisi-musisi di Jaruz komunitas-komunitas musisi di Jaruz eh memberikan support baik secara langsung ataupun tidak langsung tutorialnya misalnya terbuka lebih maut show di makata di televisi nasional ada beberapa musisi senior di Jaruz yang pernah eh suka rela memberikan kegiatan awal misalnya sama kira-kira anak-anak tampilan seadanya sebabnya itu support yang buat dia tetapi eh ketika mereka merasa eh cukup memiliki hobi cukup merasa bangga itu bagi dia adalah tujuh doa yang benar iku kita iku iku tulis karitai ukurannya tapi yang jelas bagi saya yang dimaksin dengan dia dalam perjalanan itu bagi kami adalah agensin di hidup hidup atau karakter atau warna nah bagi kami hidup apapun yang menjadi disini kami hari ini, yang milah kami milah identitas POV, itu identitas mereka dan mereka harus bergurau, jangan begitu berani bandar untuk mempertahankan identitas karena bagaimanapun, sebaik apapun, sejelek apapun, sedukung apapun, yang namanya identitas, para orang mengenali identitas, mengenali mereka jadi kami memenangkan musik dikenal akhir sekarang dalam musik metal, melalui apa? apa nggak apa? menghubungi lagi seperti awalnya sudah, dulu ini langsung kita muncul dan bergurau di kading Bisa apa ya, biasanya kan mereka enggak sih ya? Biasanya di Benford gitu ya Nah, jadi kita coba buat apa ya? Jadi sekarang mungkin tidak tahu kita yang emang bad gitu Atau emang musik yang lebih baik Cuman, kita memang pengen apa ya? Terus sangat berbeda dari musik kita sama-sama Atau emang musik, lalala, rupa, pas, ay Atau emang musik, ademas, ajalikan Hei! 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 PewAFD Sub indo by broth3rmax